Kini kita dengarkan renungan saat teduh, yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Selamat menikmati. U Mo Yang dari Seoul, Korea Selatan. Renungan berjudul Selamat Datang Kembali. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21 yang demikian. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka dan dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Lulus universitas, kuliah di luar negeri mendapatkan gelar PhD, berjuang menjadi seorang Kristen yang baik. Semuanya berjalan dengan lancar. Namun terkadang aku mengalami pasang surut kehidupan. Aku bekerja siang dan malam tanpa istirahat, berulang kali mengalami kegagalan sehingga aku depresi. Akhirnya aku pindah ke sebuah kota kecil di mana aku mulai bekerja di sebuah perusahaan produsen kimchi. Aku merasa seperti memulai dari nol. Karena canggung dan tidak berpengalaman dalam pekerjaan kasar, aku sering menerima kritik dari rekan-rekan kerja. Aku hanya dapat berdoa. Aku lelah karena gagal terus-menerus. Namun Tuhan menyambutku dengan tangan terbuka meskipun aku telah hidup seperti si anak yang hilang selama puluhan tahun. Lihat Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Sejak saat itu hidupku berubah. dan dia mencari setiap domba yang hilang sampai dia menemukannya. Mereka yang mengembara jauh dari Tuhan selalu dapat kembali. Tuhan menyambut semua orang dengan tangan terbuka. Sahabat RPK ayat yang menegukkan kita hari ini adalah Lukas 15 ayat 24 terjemahan baru kedua. Namun ayat itu berkata sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama yaitu aku akan mencari Yesus dengan penuh semangat seperti dia mencariku. Doa syafat kita hari ini adalah orang-orang yang bergumul dengan kegagalan. Sahabat RPK kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini dan mari kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi terima kasih telah menantikan kami dan mengampuni dosa-dosa kami. Kiranya semua orang mengenal kasihmu dan berbalik kepadamu. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung, Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh hubungi Tamara di nomor WA 0812-9680-6011 Telepon 021-390-1208 Bagi Anda yang mau berlangganan renungan saat teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan renungan saat teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara dapat menghubungi nomor WA 0812-9680-6011 atau telepon 021-390-1208 BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku budi pekerti, dan pendidikan agama Kristen PAK, buku rohani anak dan remaja, buku rohani dewasa, buku motivasi, dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878-8005-7922 Telepon 021-390-1208 Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!